dua lima bang oke cek tas 1,2,3 cek tas 1,2,3 cek tas skidp setelah 2019 nge kembali ini kita mau jalan ke sirput di panceng kita mau latihan Moto7u jadi ini masih jauh sih ini masih jauh lagi tapi sayang aja kalau gak di kontennya kan jadi kemarin kemarin ya kawan-kawan kita udah banyak kali buat video untuk pengujian ya kawan tapi udah capek kalau terus-terus kayaknya udah kebanyakan juga kan jadi ini sekarang kita mau ke panceng sirput untuk kita test-test jadi nanti kita buat 2 part ya part 1 dan part 2 part 1 nya ya menuju latihan ya kan part 2 nya pas kita latihan nanti ya atau gimana terserah tapi bedanya yang penting kita enjoy aja jadi kalau temen-temen nanti dengerin saya kasih bedanya juga ya suara dari load eksternal dari ini tough base studio ya tough where? tough studio base studio yang luarnya setelah kalian ya nah ini suaranya nanti temen-temen dulu ya oke ini suara dari make up where? tough studio G10 yang saya jepitin disini nih ini juga ya kan pakai beam seat yang apa? dulu kecing ini hadap kebawah leher ya leher saya ya kan saya jepitin di strap ini gini suaranya mandi kita tes juga gimana kok suara langsung dari si Akaso ya ini 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 Akaso V50 Pro kita pakai oke jalan wuuu seee wuuu kita nggak pakai kostum yang oke 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 temen-temen ya kita kostum sehari-hari aja kontrol sampe aja jadi nggak terlalu kekagian gimana nggak terlalu oke 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 kali gimana wuuu bagus cerana gini aja yang penting pengennya kita ke circuit udah gitu ya ini setup yang udah saya pengenin lama waduh ya saya tambahin helm jpx mx 76R eee ada action cam action camnya sebenernya geblast tapi kenapa saya ambil yang ini Akaso V50 Pro karena secara harga oke kemarin saya punya second tapi asik juga sih dia ace-nya sama-sama bagus jadi kita stop dulu bener ya rpng gitu ini ini kamaknya tentunya sendiri seharga kan udah sah ya, kita kan udah jadi bagian orang seni dia udah digolong oke kita buat kita sekarang pancur oke, jadi kawan-tawan ini kita nanti teskan suara langsung dari atasnya ya dulu ya, sekarang kita tes ini Lafaliar Mix, penyusura langsung dari atasnya itu Nafaliar kemarin kita punya kecetan dan kali masih terakhir mungkin kita dapatkan kemarin dari pakai adat terluka, kemarin dari atasnya dari selbu tetap, jangan lalu penyusurannya tapi ada pencetan tes-tes ke Nafaliar Mix ini sekit ya kan, kita setelah di Facebook ya kan, ya kan ya kan total furnace sekarang ya agak enak gitu ya tapi ya kita setelah di sini aja tapi sebenernya belakangan saya penasaran sama Intercom nih ada satu Intercom dari SAK ya, SAK Pro modennya cantik kayaknya kayak Cool Ranger gitu seneng saya kayaknya nanti bakal-bakalan ngarah ke sana juga sih bakalan pakai Intercom juga nanti nggak kalah sekarang kalau ini udah oke, ini dulu lah wuuu 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 kita ke Pancing sirkuit latihan MotoGP sehat kok latihan MotoGP ya kan motor cuma jemputan jet gitu loh jemputan jet dari 11 latihan MotoGP gak tau lah pokoknya dia kuyuk tapi gak bisa lihat-lihat yang mana kali juga kan oh, ini kita udah bantikan suara Lafaliar aja nih Lafaliar mainnya gede bagus kayaknya ya kan ah gak bisa lihat-lihat kayak mana kali juga saya takut dafali juga karena kondisinya ban juga udah termasuk tipis ya termasuk sangat tipis tapi melipi kartu nanti dulu dah nanti dulu kan gitu ya ating Manhattan duit hahaha nantilah yang tentu kita happy happy duit ini ini jalan masih jalan ringback sih statusnya ya di helvet di helvet ini ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Jangan menonton Terima kasih telah 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 menonton